Halo, semoga kabar kalian sehat. Video kali ini tentang foto jurnalistik. Foto jurnalistik itu bisa dibilang alat terbaik untuk menyampaikan peristiwa kepada publik, kepada pembaca. Kenapa? Karena foto jurnalistik itu bisa di print, bisa dicetak. Kemudian bisa didistribusikan ke banyak platform. Foto jurnalistik bisa dilihat di gadget, bisa dilihat di ponsel, di tablet, di laptop. Kemudian bisa digabungkan dengan materi lain, misalnya infografik, video, audio, untuk jadi konten multimedia. Nah, foto jurnalistik itu bisa di koran. Pertama kali tahun 1880 di koran Amerika namanya The Daily Graphic. Judulnya A Scene from Santee Town. Jadi, tahun 1880. Padahal fotografi diumumkan, bukan foto pertama ya. Foto pertama kan 1826 ya. Tapi, fotografi diumumkan pertama tahun 1839. 1880 baru ada sebagai foto halftone yang disket di koran. Jadi, waktu itu foto belum bisa langsung ditransfer ke cetak. Oke, foto jurnalistik itu apa sih? Foto jurnalistik secara sederhana adalah foto yang bernilai informasi yang disampaikan sesegera mungkin kepada pembaca. Foto bernilai informasi. Informasi tadi adalah fakta. Jadi, foto jurnalistik bahan dasarnya harus fakta. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa hoax, tidak bisa karangan. Jadi, foto jurnalistik harus peristiwanya harus asli, harus akurat. Informasi yang ada di dalam foto jurnalistik itu bisa penting, bisa menarik, bisa penting sekaligus menarik. Jadi, semakin penting dan semakin menarik, foto tersebut semakin layak untuk tampil di headline halaman satu. Misalnya apa? Misalnya peristiwa yang punya impact atau punya dampak. Semakin impactnya luas, dampaknya luas, maka peristiwa itu semakin penting dan semakin menarik bagi pembaca. Peristiwa 9-11 ketika pesawat dibacak untuk menabrak Twin Tower di US. Nah, itu jadi headline dan hampir semua koran di dunia menayangkan peristiwa tersebut. Kemudian, apa yang kita alami sekarang nih? Pandemi, COVID-19. Kalau di Indonesia, sejak Maret 2020 tahun kemarin, foto-foto tentang COVID-19 sangat penting dan layak untuk berada di halaman satu koran. Untuk jadi berita utama. Kontes foto jurnalistik internasional tahunan yang ada di Belanda membagi foto jurnalistik ke dalam beberapa kategori. Ada contemporary issues atau isu-isu kontemporer yang ada di dunia. Kemudian environment. Nah, ini bisa dilihat foto-foto lingkungan hidup. General News atau isu-isu umum. Peristiwa umum. Nah, ini dipisahkan ternyata. Long-term project. Jadi, proyek dokumenter panjang itu ternyata dipisahkan jadi satu kategori terpisah. Kemudian nature. Nah, ini bisa dibedakan dengan environment. Kalau nature, isu utamanya adalah tentang binatang. Kemudian portrait. Jelas ya, tentang portrait. Sport atau olahraga. Kemudian spot news. Atau peristiwa-peristiwa hard news. Peristiwa kejadian lempang. Oke. Di dunia, foto-foto perang menjadi konsumsi berita. Nah, ini adalah foto perang tahun 1855. Difoto oleh Roger Vinton. The Valley of the Shadow of Death. Dari perang Crimea. Jadi, Crimean War. Antara Rusia dan sekutu Inggris. Waktu itu. Roger Vinton itu tercatat sebagai fotografer perang pertama. Nah, waktu itu sampai tahun 90-an ya. 1990-an sampai awal 2000. Fotografer perang itu profesi jurnalis foto yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mewartakan peristiwa mengerikan yang tragis dari medan perang kepada pembaca yang ada di rumah. Profesi yang sangat menantang. Balik lagi tadi ke informasi. Di foto jurnalistik. Kita mendengar adanya newsworthy atau news value. Tadi sudah ada impact. Kemudian ada proximity. Jadi, semakin dekat baik secara geografis maupun psikologis satu peristiwa, maka rekaman imajinya semakin penting bagi pembacanya. Apa-apa yang dekat dengan kehidupan kita akan terasa penting. Itulah kenapa koran-koran di Indonesia, ya liputan utamanya adalah kejadian-kejadian atau isu yang ada di tanah air. Kemudian apalagi keunikan. Hal yang unik bisa menarik untuk ditampilkan sebagai foto jurnalistik. Kemudian apalagi prominence. Jadi, semakin subjek di dalam foto itu terkenal, politisi, pengusaha, tokoh, atlet, pemain bola, pemain basket, seleb. Nah, semakin dia terkenal, maka dia semakin penting atau sekaligus menarik untuk tayang di media untuk menjadi foto jurnalistik. Foto jurnalistik itu tidak bisa hanya sekedar gambar, ya. Hanya sekedar foto, itu tidak bisa. Foto jurnalistik itu harus dilengkapi dengan teks. Jadi, foto jurnalistik itu adalah gambar dan tulisan. Tulisannya berupa caption atau bisa berupa takarir, ya. Jadi, pelengkap foto. Sudah ada videonya yang saya bikin. Foto perlu caption karena tidak semua informasi itu bisa ditampilkan dalam bentuk gambar. Jadi, ada informasi lain yang harus dilengkapi sehingga pembaca tidak salah tangkap. Jadi, informasinya biasanya standarnya itu 5W 1H. What, who, when, where, why, kemudian how. Itu tadi video singkat tentang foto jurnalistik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.